Hai hari ini kita berkunjung ke salah satu tempat wisata yang dulu sempat populer yang ada di desa sirukungon kecamatan Hajiwata Kabupaten Toba jadi warung-warungnya sudah tutup ya dulu ini sempat ramai sempat ramai karena ada satu view di sini saya ada satu pemandangan alam di sini yang indah banget nih namanya sirukungon orang-orang sebut ini Bali ah mini Bali nya Danau Toba nih Nah itu jadi ada pulau kayak pulau Bali Hai kayak pulau Bali di Danau Toba itu nah kalau kita lihat sekilas dia kayak Nusa Penida ya Nah ini dia siunya seperti ini teman-teman dari sini ini dua tahun yang lalu ini rame tapi sekarang sudah tidak terurus seperti ini sudah semak dan kurang perhatian disini banyak spotnya ada termasuk spot foto seperti ini ada tenda-tendanya juga dan tempat nongkrong biasanya kita pesan-pesan minum di sini Hai atau warung yang ini di warung yang ini terus diantar ke tempat kita nongkrong di sana kita bisa nikmati minuman kita dan makanan kita sambil menikmati pemandangan ini kebetulan cuacanya kurang mendukung kalau cerah ini luar biasa indah ini sebenarnya tempat ini kalau cuacanya cerah nah ini spot fotonya salah satunya ya di sini spot foto favorit dulu ini jadi orang-orang bisa foto dari sini dengan latar ini pulau ini pulau sirukungon ini sebenarnya bukan pulau sih masih ada akses ke ke darat masih terhubung ke daratan dia tidak sepenuhnya dikelilingi oleh air makanya disebut sirukungon rukung dalam bahasa batak itu leher ya jadi dia memiliki leher ada lehernya ini makanya disebut sirukungon nama tempat ini sirukungon desa sirukungon kecamatan ajibata kabupaten tuba disini juga ada gereja katulik satu-satunya gereja yang ada di desa ini ini gereja katulik ada kapalnya juga dan rumah-rumah yang boleh dibilang lumayan mewah ada akses jalannya juga kita kalau kita ke sini tadi dari sana itu ada aksesnya cuman hanya bisa dilalui oleh sepeda motor ya dan itu pun kalau mau ke sini nah motoran pengen ke sini kamu harus punya skill yang mumpuni untuk naik motor karena jalan ini cukup sempit dan tikungannya itu masih boleh dikatakan kurang kurang layak untuk berjalanan umum kecuali orang-orang yang sudah terbiasa ya jadi viewnya seluar biasa ini teman-teman tapi sayang tempat ini sudah enggak rame warung-warungnya tutup saya enggak tahu ini kenapa tutup nih dulu ini favorit salah satunya ini tempat orang anak-anak muda nongkrong kalau weekendan di sini dari luar daerah pun sudah sempat datang ke sini karena ini dulu sempat viral di Instagram dengan nama hashtag mini Bali of Indonesia ini jadi kalau kita perhatikan memang dia kayak pulau Bali ya ini pulau yang ini kayak pulau Bali dia kita perhatikan ya Nah itu disana teman-teman itu pulau Samosir yang itu pulau Samosir ya kalau kita kesana itu ke parapat kalau kita kesana itu ke daerah Porsea dan belige itu disana nah di ujung sini di ujung ini ini onanrunggu Samosir onanrunggu ini sitamiang jadi itu pulau Samosir ya ya beginilah teman-teman terbengkalai padahal tempat seindah ini seharusnya tetap jalan ya tapi ya begitulah kira-kira ada yang udah pernah ke sini mungkin ada ada yang udah pernah ke sini ya ini untuk ngecam juga bisa di sini karena di bawah itu masih ada beberapa spot untuk foto ada batu yang seperti di sana juga ada batu itu tempat spot untuk foto juga ini nah ini Hai ada batu di sini kita itu bisa foto berfoto dengan latar dan otoba dan pulau kecilnya ini seperti ini kira-kira situasinya teman-teman tidak membosankan ya disitu juga kalau untuk ngecam juga bisa disitu teman-teman yang hobi ngecam bisa ke situ tapi ya warungnya sudah nggak ada yang buka lagi kalau kita mau ke sini harus bawa makan sendiri lah ya oke teman-teman sekian dulu ya nih dulu ini tangganya tapi sekarang sudah ditumbuhi ini sudah tidak sudah tidak relevan lagi untuk menjadi destinasi wisata sebenarnya tapi masih tetap indah masih bisa kita nikmati masih luar biasa ya gimana minat teman-teman mau ke sini ada yang minat pengen ke sini nah kalau jalannya ini kita dari kaldera Sibisa dari bandara Sibisa ini kita kesana mau pulang mau pulang ke kota ke Sibisa bandara dan kaldera ya kalau kita turun ke sana nah kita turun ke kampung itu kita lewat sini lewat dari jalan ini ini turunan terus ke bawah sana oke teman-teman sekian dulu ya